Sejumlah pihak mencurigai adanya aktor yang mendorong anggota Satpol PP untuk mendukung Gibran. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, mengatakan akan memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan termasuk soal adanya dugaan aktor intelektual dibalik dukungan tersebut. Setelah penelusuran itu dipastikan kami akan melakukan kajian awal. Melakukan kajian awal, setelah kajian awal kemudian masuk pada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video tersebut untuk dimintai keterangan. Ada pun misalkan ada informasi atau perkembangan, ada siapa di dalam di belakangnya, nanti akan dilihat hasil daripada keterangan yang mereka berikan di saat klarifikasi tersebut. Pemirsa video berdurasi 19 detik yang berisi dukungan sejumlah anggota Satpol PP Garut terhadap Gibran Raga-Beming Raga membuat heboh publik. Padahal Satpol PP Garut telah menyatakan ikrar netralitas di Pemilu 2024. Untuk mengulasnya sudah bersama kami, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko. Selamat sore, Pak Eko. Pak Eko, audionya belum terdengar, Pak. Dengar, Pak. Apakah sudah dibuka audionya, Pak? Selamat sore, Pak Siludian. Oke, suara saya sudah terdengar ya. Pak Eko, kami sudah mengetahui bahwa sejumlah anggota Satpol PP Garut yang membuat video dukungan kepada Cawapres 02, kini sudah diberikan sanksi, tapi yang ingin kami dalami lebih lanjut adalah kenapa, Pak, mereka nekat melakukan itu meskipun sudah jelas ada konsekuensi yang akan mereka terima. Baik, Pak Silvia. Jadi kemarin setelah kami mendapatkan video tersebut, memang ini membuat kami semua, satuan kami merasa kaget. Merasa terpukul, terus sebagian anggota juga banyak yang marah. Karena pagi-paginya kita sudah melaksanakan apel khusus deklarasi netralitas. Jadi pagi-pagi kita melaksanakan apel khusus, melanjutkan apel khusus yang sudah diselenggarakan di tingkat pemerintah Kapten Garut yang dipimpin oleh Pak Sekda waktu itu untuk deklarasinya. Selanjutnya, kami memanggil seluruh anggota yang ada di video tersebut. Itu berjumlah 13 orang. Dan seperti yang disampaikan Pak Bupati, itu bukan PNS-nya. Itu terdiri dari 6 orang tenaga TKK, tenaga kerja kontrak, dan 7 orang tenaga kerja sukarela. Jadi itu bukan PNS. Itu dari satu regu yang sedang bertugas. Yang bertugas pengamanan di kota. Jadi pengamanan di kota itu ada satu peloton, terdiri dari tiga regu. Yang dua regu tidak tahu menahu, tidak tahu menahu ada pembuatan video tersebut. Nah kami sudah memeriksa semuanya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, dijatuhkan sanksi bagi pelaku yang mengajak, yang mengajak teman-temannya itu dikenakan sanksi, skorsing tiga bulan dengan tanpa gaji dan penjangan. Sedangkan yang lainnya satu bulan. Mereka mengakui itu adalah inisiatif pribadi sendiri, tanpa ada perintah dari siapa-siapa. Jadi kami telah melakukan pemeriksaan, mulai para komandannya, mulai tingkat terguh, terus komandan pelotonya, juga kasih sama kepala bidangnya, sudah diperiksa. Bahkan saya sendiri tadi sudah diperiksa oleh BKD. Jadi tidak hanya mereka yang diperiksa, saya sendiri sudah diperiksa tadi oleh BKD. Demikian Pak Zintriya. Oke. Pak Eko, tadi mungkin juga sudah dengar pernyataan dari Menkopol Hukam ya, Mahfud MD, yang meragukan bahwa tidak ada aktor intelektual atau orang yang membackingi mereka. Apa iya mereka ini berani melakukan tindakan tersebut atas dorongan pribadi, tidak ada yang membackingi, apalagi kita tahu status mereka itu bukan ASN, hanya honorer, begitu ya. Seharusnya kan lebih berhati-hati kalau mau melakukan sesuatu yang bisa mengancam status kepegawaian mereka. Baik. Jadi kami melakukan sidang kode etik itu sebatas kode etik yang mereka langgar. Jadi mereka melanggar kode etik karena pada saat itu mereka menggunakan pakaian seragat Pol PP dan pengambilan gambarnya juga itu di salah satu pos tempat mereka bertugas. Jadi kami sekali lagi, dalam sidangnya adalah sidang kode etik. Ada pun pendalaman lebih lanjut, kami tadi sudah berkoordinasi dengan Bawaslu. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Bawaslu. Mungkin nanti akan lebih dalam lagi hasil pemeriksaan dengan Bawaslu. Oke. Jadi motif di balik itu, apakah ada aktor di dalam maupun di luar yang membackingi aksi tersebut belum bisa diketahui dari hasil sidang etik ya Pak? Belum. Jadi kita sebatas, sekali lagi, indisipliner yang mereka lakukan. Jadi kami tidak mendalami siapa yang dikiru atau bagaimana nanti sama-sama dengan Bawaslu. Karena di Bawaslu juga ada Gakumdur yang akan lebih berpenang untuk hal itu. Oke. Baik. Pak Eko, kalau dilihat dari videonya kan mereka ini terlihat siap sekali untuk mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran. Karena terlihat sudah membawa perinan foto Gibran, kemudian sudah ada kameranya. Apakah ditelusuri juga dari mana mereka mempersiapkan semua itu dan siapa sebetulnya inisiator ya Pak? Nah, kalau itu sudah kami tersuri ya. Karena itu, sekali lagi karena terkait dengan Kode Yeti, seluruh anggota sudah kami BAP. Ini sampai tadi malam, pukul 12 malam itu terus-menerus kita melakukan BAP. Nah, dari pengakuan dari mereka, jadi mereka itu diajak oleh salah seorang teman yang di video tersebut berbicara ya. Diajak, jadi spontanitas, ketika ditanya apakah tahu persiapan dari awal, mereka tidak tahu. Memang ini yang melakukannya, inisiatornya satu orang. Ketika saya tanya, dari mana gambar tersebut, didapat dari Google. Dan diprim di tempat fotokopi dekat rumahnya. Jadi ini dilakukan tadi, inisiatif sendiri untuk asistensi sendiri dan yang lainnya mengikuti secara spontanitas. karena ini yang yang ngajaknya seniornya. Jadi yang junior-junior mengikuti. Demikian mungkin, Mbak Jirvia. Jadi yang memprint itu juga adalah orang yang berbicara dalam video tersebut ya, Pak, laki-laki yang ada di tengah itu. Dia yang menyiapkan semuanya? Betul, betul. Sudah ada pengetuan. Betul. Bahkan ini harus saya jelaskan, yang bersangkutan di video mengatasnamakan forum komunikasi bantuan Pol PP di sekitaran. Yang bicara tersebut adalah anggota, bukan pengurus. Sedangkan pengurusnya ada, ketuanya ada. Ketika saya tanya, panggil ketuanya, saya BAP juga, ketua forum tersebut tidak mengetahui adanya pembuatan video. Bahkan dia tidak ada di lokasi tersebut. Jadi ini jelas forum dari anggota. Ini bukan pengurus juga ini. Oke. Jadi percaya diri sekali ya, Pak, mereka ini apakah tidak khawatir begitu dengan konsekuensi yang bisa mereka terima? Apakah sudah sampai menyentuh hal itu, Pak? Kenapa mereka bisa sepercaya diri itu atau sepolos itu mungkin orang-orang yang mengikuti seniornya tersebut apakah tidak bertanya-tanya apakah ini akan merugikan mereka? Baik. Jadi saya pun sudah menanyakan tahu sanksinya bagaimana? Mereka juga sangat menyesali. Dan perlu saya jelaskan pula bahwa video ini dibuat sudah lama sebetulnya. Sudah lama, yaitu dibuatnya menurut pengakuan pada tanggal 10 Oktober ya, dibuatnya. Dibuat, terus dikirim mungkin ke temannya. Dan mereka juga hampir lupa ya yang lainnya dengan video tersebut. Ketika saya berita acara harinya apa, mereka juga sudah lupa karena memang sudah lama. Mereka sangat menyesali. Sangat menyesali dan terutama yang menjadi inisiator siap untuk menerima sanksi. Makanya sanksinya tersebut adalah tiga bulan diskorsi tanpa ada gaji sama tunjangan bagi yang inisiator, bagi yang lain satu bulan. Dengan catatan apabila dalam waktu diskorsi tersebut melakukan tindakan yang serupa atau tidak netra, mereka akan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oke, baik. Pak Eko, kalau misalnya video memang sudah dibuat tanggal 10 Oktober sudah cukup lama, awalnya ini sebetulnya tujuan pembuatan video itu untuk konsumsi siapa, Pak? Memang sengaja untuk dikonsumsi publik atau konsumsi forum tersebut atau bagaimana, Pak? Menurut pengakuan untuk forum. untuk forum. Jadi tidak disebar untuk publik. Jadi itu tadi saya sampaikan eksistensi dia sendiri saja. Jadi menunjukkan bahwa dia eksis di forum. Jadi itu untuk internal forum saja. Oke, baik. Pak Eko, ditahan dulu. Kita akan mendengarkan pernyataan dari PJ Gubernur Jawa Barat berikut ini. Untuk daerah, raka daerah harus sentral. Dan kedua juga saya sudah bertambah sudah disekadakan sanksi. jadi ya sudah sesuai mekanisme ini. Sanksinya berubah apa? Yang saya tidak hafal, tapi satu tiga bulan tidak dikenakan, tidak mendapatkan gaji. Dan yang lain satu bulan tidak mendapatkan gaji. Nanti kalau melakukan lagi sanksinya bisa lebih berat. Oke, sudah ada pernyataan dari PJ Gubernur Jawa Barat. Jadi, bagaimana Anda akan menerjemahkan apa yang baru disampaikan oleh Pak Bey tadi? Apakah akan ada konsolidasi internal lagi untuk betul-betul menjaga netralitas Satpo PP di Garut? Betul. Ini adalah bahan pelajaran bagi kami. Ini untuk bahan evaluasi bagi kami. Dan kami akan lebih memperketat lagi pengawasan untuk keanggota. Ini sosialisasi sudah kami sering lakukan. Jadi, tidak hanya pada saat kita apel khusus deklarasi netralitas, kami selalu menekankan kita harus netralitas. Karena kita pun punya tugas untuk menertibkan APK-APK yang memang melanggar kekentuan. Kita harus netral. Itu setiap dalam apel pagi atau pembekalan untuk arahan untuk tim patroli selalu menekan dengan demikian. Ini akan lebih diperkuat lagi untuk netralitas kami Satpol PP. Baik. Terakhir, Pak Eko, tampaknya publik tidak akan begitu puas hanya dengan sangsi jika belum betul-betul nanti ada hasil pemeriksaan lebih lanjut terutama dari Bawaslu terkait apakah betul ada aktor intelektual, ada aktor yang membekingi, orang yang lebih berkuasa yang membuat akhirnya para oknum Satpol PP ini berani untuk melakukan tindakan tersebut. Apakah dari Satpol PP nanti berjanji akan bekerja sama, akan transparan untuk membuka kejadian yang sebetulnya, Pak? Tadi kami sudah mengandalkan pertemuan dengan Bawaslu bahkan BAP yang sudah kami bikin dari tiap-tiap personil yang kita peniksa kita sudah serahkan ke Bawaslu untuk menjadi bahan dan ditindak lanjut diperdalam kami sangat mendukung sekarang sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu dan apapun nanti keputusan Bawaslu tentu saja kami akan mematuhi baik kalau begitu terima kasih Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Bapak Usap Basuki Eko sudah bergabung bersama kami di Prantemis hari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih